3 Maha Besar Jilid 27 Dari gerak-gerik serta sikap cemas dayang tersebut, Hoa Tianhang dapat menduga pula kalau udara tersebut hendak melaporkan sesuatu, sesudah tertegun sebentar, akhirnya dia bertanya, ada persoalan apalagi yang hendakkah sampaikan kepada diriku? Cepatlah katakan barusan budak pergi ke kantor cabangnya perkumpulan Sien Kie Pang untuk mencari tahu jejak Kongcu, ada seorang kakek yang bernama Lo Cucing dengan membawa 4 orang kakek tua yang rata-rata berumur 100 tahun ke atas sedang mencari berita Kongcu pula ke tempat itu Budak lantas bertanya kepada orang Silo itu ada urusan apa hendak mencari Kongcu, dia menjawab katanya ada persoalan maha penting yang hendak dibicarakan dengan Kongcu, maka budak lantas membawa mereka semua datang kemari sekarang mereka sedang menanti kehadiran Kongcu di luar kuil betapa terperanjatnya Hoa Tianhang sesudah mendengar laporan itu Serunya, 4 orang kakek tua berusia 100 tahun ke atas datang mencari aku Empui Cegiok mengangguk, rambut mereka telah beruban semua, tapi badannya masih tegap dan langkahnya masih mantap Rupa-rupanya mereka berilmu semua Kiu Im Kau Chu yang ikut mendengarkan laporan tersebut ikut merasakan jantungnya berdebar keras, pikirnya di hati Untuk mencari seorang manusia yang berusia 80 tahun saja sudah sukarnya bukan kepalang, apalagi keempat orang itu bisa hidup mencapai 100 tahun, malahan kumpul pula menjadi satu Apabila bukan tokoh-tokoh silat yang berilmu tinggi, tak mungkin mereka bisa mencapai usia setinggi itu Heeh, heeh, setelah anak jadah ini memperoleh bantuan 4 jago lihai, aku kan semakin tak bisa mengganggu dirinya lagi Sialan perlu diketahui, bila seseorang yang berusia 100 tahun ke atas berlatih terus ilmu silatnya dengan tekun dan rajin Maka kelihayan ilmu silat yang dimilikinya boleh dibilang sudah mencapai tingkat kesempurnaan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata Apalagi sekaligus muncul 4 orang bersamaan waktunya, tidaklah heran kalau Kiu Im Kau Chu dibikin bergidik hatinya selelah mendengar berita tersebut Dengan dahi berkerut Hoa Tian Hang termenung sebentar, kemudian gumannya seorang diri Entah siapakah keempat orang ini? Teng Kwik Siu telah membakar gedung tempat tinggal Loe Cucing dan kini keempat orang kakek tua itu datang mencari aku Dusmerarti persoalan Hiar, hendak mereka bicarakan dengan diriku juga pasti menyangkut masalah percarian harta karun di bukit Kiu Cisan Ketika Kiu Im Kau Chu mendengar soal menggali harta di bukit Kiu Cisan, jantungnya ikut berdebar keras sehingga hampir Saja ia menjerit kaget saking emosinya, segera ia berpikir di hati Masalah sebesar ini kenapa tidak ku ketahui barang sedikit pun juga Ah ah ah, benar, Teng Kwik Siu bagaimanapun juga adalah seorang ketua suatu perkumpulan besar Kedudukannya sangat tinggi dan dia adalah seorang yang menjaga gengsi berbeda dengan siang Teng Le yang pergi datang ibaratnya sukma gentayangan Andai kata tiada suatu persoalan yang penting dan serius Tak mungkin manusia semacam dia bersedia datang ke daratan Tionggoan Sementara dia masih termenung, Hoa Tianhang telah berpaling ke arah Kiu Im Taisu seraya bertanya Sebagai orang yang lebih muda sudah sepantasnya kalau memberi hormat kepada kaum angkatan tua Taisu, tolong pergilah keluar sebentar dan wakililah Bo Ampua untuk menyambut kedatangan kakek-kakek tua itu Kiu Im Taisu kelihatan ragu mukanya murung dan keberatan untuk tinggalkan tempat itu Sinar matanya malahan dialihkan ke wajah Kiu Im Kau Chu Rupanya ia khawatir sepeninggalnya dari situ Kedua belah pihak terjadi bentrokan lagi sehingga pertarungan kembali berlangsung Bila sampai demikian kejadiannya, tanpa kehadirannya di situ berarti hanya akan melemahkan posisi pihaknya belaka Sebagai seorang jago yang berpengalaman luas, tentu saja Kiu Im Kau Chu juga bisa menebak isi hati orang Tiba-tiba ia menengadah sambil tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Hoa Tianhong, benarkah engkau akan beradu jiwa denganku? Keadaanku sekarang ibaratnya anak panah di atas busur Bagaimanapun juga panah ini harus dilepaskan sahut seng pemuda sambil menarik mukanya Haaah, 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 haaah Kembali Kiu Im Kau Chu tertawa terbahak-bahak Kalau kulihat dari pedang bajamu yang sudah tiada Tentunya kitab Kiam Keng telah berhasil kau dapatkan bukan Hoa Tianhong tertawa dingin Heeh, 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 kitab Kiam Keng berada di sakuku Cuma sayang tak mungkin akan kugunakan benda tersebut untuk ditukarkan dengan engkau Kiu Im Kau Chu tertawa Tentu saja, tentu saja, tak usah kau katakan Aku juga sudah dapat menebak suara hatiku HMM Sekalipun ilmu silat yang kau miliki setingkat lebih tinggi pun Aku tak nanti akan jari apalagi takut kepadamu setelah berhenti sebentar Dia ulapkan tangannya seraya berkata lebih jauh Pergilah dari sini Ku jamin tak akan mencelakai nyawaku ing-ing Bila isi Kiam Keng sudah kau pelajari Maka aku akan menantang engkau untuk berdua lagi di hadapan para orang gagah dari seluruh kolong langit Bila dalam pertarungan itu engkau berhasil mengungguli diriku Ku ingin akan segera ku serahkan kembali kepadamu betapa girangnya Chu Im Tai Su Setelah mendengar perkataan itu Cepat dia menyambung Kalau memang kau cu sudah berjanji begini Itulah lebih bagus lagi Aku percaya sebagai seorang ketua dari suatu perkumpulan besar Apa yang telah kau cu katakan tak akan disesali kembali Tian Hong Hayo kita pergi Hoa Tian Hong sendiri dalam hati kecilnya sedang berpikir Kiu Im Kau Cu adalah seorang manusia yang licik dan banyak akalnya Mana ia sudi memberi keuntungan bagiku? A-a-a-i Chu Im Tai Su memang kelewat jujur orangnya Masa ia belum tahu betapa lihainya orang ini Walaupun ia bisa berpikir sampai di situ Namun gagal untuk mencari tahu dimanakah letak maksud dan tujuan Kiu Im Kau Cu Dengan tindakannya itu Untuk sementara waktu si anak muda ini jadi serba salah dibuatnya Mau pergi tapi bagaimana kalau tidak pergi Lantas bagaimana? Terdengar Pui C. Giyok berkata lagi dari sisi gelanggang Menerima siksaan api dingin melelahkan sukma Ibaratnya melubangi batok kepala sambil menyulut lampu langit Bila dilelehkan selama tujuh hari tujuh malam Lamanya korban akan kehabisan tenaga Ibaratnya lentera yang kehabisan minyak Hawa murninya akan banyak terkuras Dan sekalipun bisa hidup dia pun tak ubahnya seperti seorang manusia cacat Lainnya ucapan itu entah ditujukan kepada siapa Tapi semua orang bisa menduga bahwa perkataan tersebut Sengaja ditujukan kepada Hoa Tianhong Tiba-tiba Kiu Im Kau Chu tertawa nyaring Kemudian ujarnya Engkau toh bukan anggota Kiu Im Kau kami Dari mana engkau bisa tahu seluk-beluk siksaan ini Sedemikian jelasnya dengan memeranikan diri Pui C. Giyok menatap tajam lawannya Lalu menjawab Nona yang memberitahukan kepada Kiu Im Kau Chu segera tertawa Haaah, haaah, bagus, bagus sekali Kiranya sedari dulu ia sudah mengetahui betapa lihainya siksaan api dingin melelahkan Sukma Jadi kalau begitu ia sudah tahu kelihayannya tapi sengaja melanggar perataran untuk mencobanya sendiri Bagus, kalau begitu bayarlah dia tahu rasa sekarang Mendengar kata-kata sudah tahu tapi sengaja melanggar sendiri sakit rasanya hati Hoa Tianhong Ia tahu kesemuanya ini adalah lantaran dia Karena masalah dirinya membuat Giyok Teng Hu Jin harus menerima siksaan lahir maupun batin Begitu sakit hatinya serasa bagaikan diiris-iris dengan pisau Bebaskan dia dari siksaan tersebut Teriak pemuda itu dengan penuh kebencian Bila engkau bersedia membebaskan dia Aku pun tak akan melatih ilmu dalam kitab Kiam Keng Setiap saat akan ku nantikan tantanganmu untuk melangsungkan duel satu lawan satu Bila engkau berhasil menangkan diriku Kitab Kiam Keng akan ku serahkan kepadamu Sebaliknya kalau engkau kalah maka Nona Giyok Teng Hu Jin harus engkau lepaskan perkataan Seorang kuncu berat bagaikan bukit Sampai waktunya aku pasti akan menantikan kedatanganmu untuk melangsungkan duel tersebut Sekarang juga akan ku bebaskan dirinya dari siksaan tersebut Jawaban ini terlalu cepat dan sama sekali di luar dugaan Untuk sesaat lamanya Ho Atian Hong Li bikin tertegun dan tak mampu berkata-kata Dia cukup mengetahui sampai dimanakah kekuatan ilmu sila yang dimilikinya sekarang Padahal hakikatnya ia tiada keyakinan untuk menangkan lawannya Dan sekarang ternyata pihak lawan menyanggupi tantangannya dengan begitu jelas Itu berarti bila ia tiada memiliki suatu kepandayan yang bisa Diandalkan keampuhannya Tak mungkin perempuan itu begitu cepat memberikan keputusannya Sementara itu Cu Im Tai Su kembali sudah berkata Empat orang kakek tua itu sedang menanti kedatangan kita di luar kuil Mari kita sambut kedatangannya sebenarnya Ho Atian Hong ingin membuktikan dengan macu kepala sendiri Bagaimana cu im kau cu membatalkan siksaan yang menimpa ku ingin alias giyok teng hujin Akan tetapi setelah diajak pergi oleh cu im tai su terpaksa ia manggut dan siap berlalu dari situ Tiba-tiba Pui C giyok maju ke depan Dengan muka rada takut-takut ia berkata Kong cu, aku, aku ingin tetap tinggal di sini untuk melayani nona Ho Atian Hong memang merasa ada baiknya kalau dayang itu tetap tinggal di sana untuk melayani nonanya Tapi dia pun khawatir kalau cu im kau cu berbuat tidak senonoh atas diri dayang ini Mengingat Pui C giyok secara terangkan berani melawan ketua tersebut Mendengar permintaan itu, bukannya menjawab sorot metah yang setajam semilu malahan dialihkan ke arah ketua perkumpulan ku im kau Sebagai seorang jago kawakan yang berpengalaman luas Tentu saja ku im kau cu dapat menangkap maksud hati lawannya Dia segera tertawa tergelak dengan nyaring haaah, 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 majikan susah anjing ikut susah Majikan gembira anjing pun ikut gembira Jangan kau anggap aku adalah seorang manusia yang jiwanya picik Tak mungkin ku susahkan seorang dayang yang sama sekali tak ada artinya bagi pandanganku Biarkan saja ia tinggal di sini untuk menemani majikannya Begitu ku im kau cu telah memberikan persetujuannya Pui C giyok sambil membopong soat ji lantas mengundurkan diri ke samping dengan mulut membungkam Ini bukan dikarenakan ku im kau cu menunjukkan sikapnya yang terbuka maka ia berterima kasih kepadanya Cu im tai su dan sumati yang cing yang mengikuti pula kejadian tersebut Dalam hati kecilnya ikut membatin Bila ku ingin tidak mempunyai kelebihan sebagai seorang majikan yang baik Tidak mungkin dayangnya menunjukkan kesetiaan yang luar biasa A-A-A-I Memang tak bisa disalahkan kalau budak ini bersedia mengorbankan nyawanya untuk merawat majikannya Bila di hari biasa pun majikannya bersikap luar biasa puka kepada dayangnya Dalam pada itu Ho A-Tian Hang sedang mengamati pedang mustika Bo An Leong Poc Yam yang berada di tangannya Tiba-tiba ia melemparkan senjata itu ke arah Tiam Chu Istana Neraka Kemudian memungut kembali pedang sendiri Setelah itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia berlalu dari sana Cho Im Kaisu dan Sumati Yang Ching sendiri pun tidak banyak bicara Mereka segera berlalu pula mengikuti di belakang si anak muda itu Sungguh cepat gerakan tubuh tiga orang jago tersebut Selang sesaat kemudian mereka sudah tiba di luar kuil Benar juga di seberang jalan dekat kuilit Bo An Koan berdirilah empat orang kakek tua berambut putih Lao Chu Ching berdiri di samping dan sedang bercakap-cakap dengan badan setengah dibungkukan Tanda menghormat Walaupun tetap utuh dan putih mulus Badannya gagah dan langkahnya tegap Sedikit pun tidak kelihatan ketuan hanya ataupun loyo karena dimakan usia Jenggot mereka rata-rata sepanjang dada Yang terpendek pun sadah mencapai dua depa Membuat siapapun yang memandang keempat orang itu Segera timbulah perasaan menghormat Demikian pula keadaannya dengan Hoa Tian Hong, Chu Im Tai Su serta Sumati Yang Ching Tanpa disadari timbul rasa menghormat dalam hati kecil mereka Dengan langkah yang menghormat mereka maju menghampirinya Hoa Tian Hong berjalan di paling depan Lantaran di alah yang dicari oleh keempat orang kakek tua itu Dari kejauhan ia telah menjurah kepada Loe Chi Ching Saya berkata, berhubung ada urusan penting Bo Am Pue telah datang terlambat Mohon para Lo Jin dan Wang Wei sekalian Sudi memberi maaf yang sebesar-besarnya Loe Chi Ching segera balas memberi hormat Kong Chu tak perlu sungkan-sungkan sahutnya Kemudian dia memperkenalkan kakek-kakek tua itu Urut dengan tempat mereka berdiri Sambil menunjuk ke arah samping kiri Dia berkata, kakek tua yang ini adalah Kong Cho Ayahnya kakek, ku Sedang orang tua ini dari Marga Gan Orang tua ini dari Margali Sedang orang tua ini dari Marga Poyang Buru-buru Hoa Tian Hong maju ke depan Sambil memberi hormat dalam-dalam Katanya, aku yang muda Hoa Tian Hong Menjumpai para orang tua sekalian Pin Cheng Chu Im, menjumpai orang tua Berempat kata Chu Im Tai Su pula seraya memberi hormat Sedang Sumati Yang Ching sambil maju Memberi hormat katanya Aku yang muda Sumati Yang Ching Menjumpai Chiampu berempat Setelah berhadapan buka dengan keempat Orang kakek tua itu sekaligus Beberapa orang jago ini Membahasakan dirinya dengan kedudukan yang rendah Sebab bicara soal tingkat mereka Kalah tingkat sampai 4 generasi Lo Chu Ching sendiri lantas memperkenalkan pula Dua orang jago itu kepada keempat kakek tua tadi Tai Su ini adalah seorang hiap kek Jago tua, dari golongan kaum beragama Sedang Sumati Yang Ching juga merupakan Eng Hiong di antara sekalian pendekar Mereka adalah pendekar-pendekar sejati Yang disanjung dan dihormati umat persilatan Buru-buru Chu Im Tai Su serta Sumati Yang Ching Mengucapkan beberapa patah kata merendah Senyum ramah selalu menghiasi wajah keempat orang kakek tua itu Selesai berkenalan Kongco dari lo Chu Ching itu lantas tertawa tergelak Seraya berkata Kalian semua tak usah sungkan-sungkan Ha'ah, ha'ah, ha'ah Ha'ah, bila ada tempat untuk berbicara Kami berempat ada urusan penting Hendak dibicarakan dengan diri Hoa Kong Chu Sebelum Hoa Tian Hang sempat menjawab Chu Im Tai Su telah berseru lebih dahulu Tempatnya ada dan tak jauh dari tempat ini Biarlah si Hoa Cheng yang membawa jalan Habis berkata dia lantas berjalan lebih dahulu Meninggalkan tempat tersebut Jarak antara kuilet Goan Koan dengan pintu kota timur memang sangat dekat Chu Im Tai Su segera membawa beberapa orang itu menuju keluar kota Walaupun usianya sudah menanjak lebih dari satu abad Ternyata gerak gerai keempat orang kakek tua itu masih lincah dan enteng Lo Chu Ching sendiri pun pernah berlatih ilmu silat Maka gerak langkahnya tegap lagi cepat Dengan begitu perjalanan pun bisa dilakukan dengan sangat cepat Selang sesaat kemudian Sampailah mereka di sebuah kuil kecil Kuil kecil itu letaknya sendirian di luar kota Penghuni kuil itu cuma seorang pendekta tua yang bergelar Dia adalah seorang sahabat karib Chu Im Tai Su selama banyak tahun Setiap kali Chu Im Tai Su berkunjung ke kota Tseo Tseo Dia selalu menginap dalam kuil ini Maka setibanya di depan pintu kuil Ia lantas membuka pintu depan dan mempersilahkan semua orang untuk masuk ke ruang tengah Ketika Fajar baru saja menyingsing Ittyo Tai Su baru saja menyelesaikan doa paginya Ketika mendengar suara langkah manusia di alantas bangkit berdiri dari kursi bantalnya Cepat Chu Im Tai Su menjurah seraya berkata Maaf, kembali Chu Im akan mengganggu ketenangan Su Heng untuk beberapa waktu Ittyo Hu Asyo balas memberi hormat Bibirnya bergerak sedikit tapi tak sepatah katapun yang diucapkan Ia lantas mengundurkan diri dari ruangan tersebut Di belakang ruang kuil tersebut merupakan dua buah kamar kecil Yang satu dipakai untuk tempat tinggal Ittyo Hu Asyo Sedangkan yang lain biasanya di tempat Ittyo Im Tai Su Ketika tiba di depan pintu Ittyo Hu Asyo memberi hormat kepada sekalian tamunya Ketika semua orang sudah masuk ke dalam ruangan Hu Asyo itu membawa sebuah kasur duduknya dan masuk ke dalam Menunggu para tamunya telah duduk semua Chu Im Tai Su baru berkata sambil tertawa Ittyo Su Heng adalah seorang padri yang tuli lagi pula bisu Dia bukan orang persilatan Maka bila kalian ada urusan yang hendak dibicarakan Utarakan saja dengan belak biakan Sebab sekalipun kita undang kedatangannya kemari Belum tentu ia bersedia untuk mendengarkan Ho Atian Hang Halihkan sinar matanya ke atas wajah Lan Cucing Serta keempat orang kakek tua itu Kemudian dengan serius ia bertanya Entah ada persoalan apakah Chiampu berempat datang Mencari diriku yang muda ini Kakek Pau yang memandang sekejap ke arah Liu Cucing Rupanya kekek ini menyuruh dia untuk berbicara lebih dahulu Liu Cucing mengangguk Maka dia pun berkata Baiklah ceritaku kemulai dari peristiwa yang terjadi kemarin malam Dari mulut Ho Atian Hang Baik Chu Im Tai Su maupun Sumat Yang Cing Telah mengetahui kalau rumah kediaman Liu Cucing telah terbakar Sedang dewa yang suka pelancongan cutong meninggalkan surat yang memerintahkan Ho Atian Hang Agar segera berangkat menuju ke bukit Kiu Cisan Semenjak menghadapi peristiwa yang serba memingungkan ini Mereka bertiga sama-sama ingin Mengetahui duduk perkara yang sebenarnya Malahan beberapa kali mereka hendak bertanya langsung kepada Liu Cucing Tapi setiap kali diurungkan niatnya itu Maka ketika Liu Cucing akan menceritakan sendiri peristiwa yang telah terjadi Mereka segera pasang telinga baik-baik Dengan suara perlahan Liu Cucing mulai bercerita Tengah malam kemarin Lima orang jago silat berbaju kuning tiba-tiba menyerbu masuk ke dalam rumahku Mereka berkata akan menjumpai Kong Coku yang masih hidup Ayahku dan kakeku sudah lama meninggal dunia Sedangkan Kong Coku masih sehat walafiat dan hidup di gunung Wong San Sudah 60 tahun lamanya tak pernah pulang rumah barang sekalipun Sedangkan kami dari buyut-buyutnya secara teratur datang berkunjung ke bukit Wong San untuk membayanginya Oleh sebab Kong Coku berpesan agar kejadian ini selalu dirahasiakan Maka tetangga-tetangga kami tak seorang pun yang mengetahui akan kejadian ini Ia berhenti sebentar Kemudian sambungnya lebih jauh Kelima orang manusia berbaju kuning itu terdiri dari empat laki-laki dan seorang perempuan Tiga orang di antaranya bermuka jelek sekali Sedangkan pria yang masih muda dan gadis yang masih kecil itu berwajah bagus dan menarik Terutama yang perempuan cantiknya Bak Bidadari dari Kahyangan Akhirnya aku tahu kalau dia pekungie putri ketua dari Sin Kiepang Kedatangan mereka amat garang dan kasar Katanya jejak Kong Coku kami akan dicari sampai ketemu terutama pekungie Ia selalu menyinggung soal harta karun Katanya kalau aku tidak memberikan pengakuannya maka seluruh keluarga kami akan dibantai sampai habis Rupanya kakek tua yang menjadi pemimpin rombongan itu khawatir bila rahasianya terbongkar semua Jalan darahnya segera ditotok Ketika itulah pekungie tak dapat berbicara lagi Jelas dia mempunyai maksud dan tujuan lain Tak mungkin darah itu benar-benar akan melakukan kejahatan selahat Tianhang dengan cepat Lo Cucing tidak memberikan tanggapannya Kembali dia melanjutkan penuturannya Sepanjang hidup Chai Hei hanya tahu berkat makan buah dewa yang tak termilai harganya Maka Kong Coku kami bisa hidup sampai lebih dari saya uabad Aku sama sekali tidak tahu menahu tentang soal harta karun Apalagi setelah kulihat kedatangan kelima orang itu tidak mengandung maksud baik Lebih-lebih tak berani ku katakan kalau Kong Coku kami hidup di Bukit Wong San Ketika itulah tiba-tiba pekungie berkata aku lihat keempat orang itu sudah Kata-kata berikutnya tidak dilanjutkan Tiba-tiba saja orang si lo itu membungkam Tentu saja Hoa Tianhang sekalian tahu bahwa kata selanjutnya tentulah kata mati Lo Cucing tak berani melanjutkan kata-katanya oleh karena menyangkut Kong Co serta teman-temannya Selang sesaat kemudian, ia baru meneruskan kata-katanya lebih jauh Betapa gusar dan mendongkolnya hatiku setelah mendengar gadis itu menyumpahi Kong Coku Rasa marah dan tak senang hatiku ini segera terpancar di atas wajahku Ternyata kakek yang menjadi pemimpin rombongan itu cukup cerdas dan cekatan Dari perubahan wajahku di alam tes tertawa terbahak-bahak Kemudian katanya kepada empat orang lainnya Chou Suya sangat cerdas dan perhitungannya tak pernah meleset Kalau tidak lantaran kecerdikannya ini tak mungkin beliau berhasil mendapatkan sebutir mutiara lipcu Dan sejilid kitab pusaka Tianhuacaki di antara beribu-ribu orang pencari harta Heem, heem, ia telah Memperhitungkan bahwa keempat orang laki-laki itu akan hidup selama 150 tahun lamanya Tak mungkin keempat orang itu bisa cepat mati Terlanjur mengatakan kata mati Air muka lo kucing segera berubah hebat dan menunjukkan sikap gugup dan perasaan tak tenang Hoa Tianhang bertiga cuma bisa saling berpandangan dengan mulut melongot Beribu-ribu orang datang mencari harta karun Peristiwa itu pastilah suatu peristiwa besar yang pernah menggemparkan seluruh kolong langit Bila cuma berita kosong belaka mereka belum tentu akan percaya Tapi sekarang empat kakek tua berusia seabad lebih yang pernah mengalami sendiri peristiwa tersebut duduk di hadapan mereka Mau tak mau terpaksa ketiga orang itu harus mempercayainya juga Membayangkan kembali peristiwa yang terjadi di masa lampau Tak kuasa lagi cuim tai su bertanya Apakah kitab pusaka Tianhua Ciki termasuk sebagai suatu kitab pusaka ilmu silat Tapi setelah perkataan itu dilontarkan keluar Padri ini baru merasa bahwa ia sudah terlanjur bicara yang tidak senonoh Buru-buru sambungnya lagi Pin Cheng tidak berniat serakah atau ingin mendapatkannya Pertanyaanku hanya lantaran rasa ingin tahu Belaka tiba-tiba ia merasa tidak tenang hatinya Cepat tambahnya lagi Omin tohut Rasa ingin tahu adalah perbuatan bodoh dan omong kosong Dosa, dosa Semua orang merasa geli menyaksikan tingkah laku padri ini Tapi teringat betapa serius dan berusaha hanya padri itu Untuk mengekang diri Timbul pula rasa hormat di hati mereka Maka tak seorang pun berani tertawa Tiba-tiba Po Yang Lo Jin berkata Tian Hua adalah nama manusia Dia merupakan murid paling kecil dari Kiu Chi Sin Kun Orang ini si Chiu dan waktu mati baru berusia 20 tahunan Tapi ilmu silatnya sangat tinggi Ilmu kepandainya yang dipelajarinya adalah jurus-jurus paling ampuh Dari pelbagai perguruan dan partai besar yang ada di dunia Dari pelbagai perguruan dan partai besar Selah sumati yang cing dengan hati terperanjat Betul, ilmu silatnya meliputi pelbagai perguruan dan partai besar Sahuk Po Yang Lo Jin Xiu Tian Hua berbakat bagus dan berotak cerdik Tapi lantaran ilmu silat yang dipelajarinya terlalu banyak Terlalu ruwet dan tak mungkin baginya untuk mengingat semua inti sari serta kelihayannya Selain itu dia pun mempunyai tujuan tertentu Maka setiap kali setelah mempelajari sejenis ilmu silat Tapi semuanya tidak sempurna dan tidak matang Rupanya ia belajar menurut catatan kitab Tian Hua Chaki tersebut Sekarang aku baru mengerti rahasia ini Sampai dimanakah macam ragamnya kepandaian silat orang itu Tanya sumati yang cing Ia pandai ilmu pukulan tongpitsin Kin ilmu iblis huakut mociang Ilmu sakti kim kongciat Yang ilmu jari yeuseng sinci Dan aneka ragam lagi banyaknya Sepasang mati sama tiang cing melotot besar Karena tertegun Serunya kemudian Wah, wah, gado-gado Benar-benar ilmu gado-gado Lo Wang Wei Silahkan kau lanjutkan penuturanmu Lo Cucing mengangguk Setelah ku pikir-pikir Segeralah ku rasakan bahwa duduk persoalannya amat rumit Cu Im Su Heng tiba-tiba terdengar Et Piao Hwesio memanggil dari arah dapur Cu Im Tai Su ingin mendengarkan cerita dari Lo Cucing Maka dia hanya mengiakan belaka Apa mau dikata Et Piao Hwesio kembali memanggil lagi dengan lantang Terpaksa Cu Im Tai Su bertanya dengan suara setengah berteriak Su Heng, ada urusan apa Engkan panggil diriku Kalian sedang membicarakan soal harta karun Aku tak berani pergi ke situ Seruit Piao Hwesio Tertegun Hoat Bian Hang setelah mendengar ucapan tersebut Segera katanya, biar aku yang muda pergi ke sana dia lantas masuk ke dapur Selang sesaat kemudian pemuda itu sudah muncul kembali sambil membawa senampan nasi dan sayur mayur yang tidak berjiwa Katanya, lo suhu itu menutupi telinganya sendiri dengan kain Tak heran kalau pembicaraan kita tak terdengar olehnya O Min Tohut Seru Cu Im Tai Su sambil tertawa Et Piao Su Heng baru benar-benar terhitung sebagai seorang padri yang saleh Kalau aku, haaah, 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 aku pantas disebut Bosio Sontoloyo Hahaha, Hoat Bian Hang ikut tertawa Dia lantas menghidangkan nasi dengan sayur mayur itu ke depan semua orang Begitulah, sambil bersantap semua orang mendengarkan Lo Fishing melanjutkan kembali penuturannya Aku tak berani memberitahukan tempat tinggal Engkong Choku kepada mereka Namun tak mungkin aku membungkam dalam seribu bahasa Sesudah putar otak akhirnya aku jawab bahwa Engkong Choku beserta ketiga orang rekannya Suka berpesiar ke tempat-tempat kenamaan Susah untuk menemukan jejak mereka Tapi aku bersedia untuk menemukan kembali jejaknya Rupanya, Teng Kwik Siu tahu bahwa tiada gunanya menggunakan kekerasan atas diriku Dan lagi merekap pun tidak punya waktu untuk menunggah terlalu lama Akhirnya dia panggil muridnya yang membawa sebuah hiolo warna merah darah untuk maju ke depan Dari dalam hiolo tersebut Teng Kwik Siu menangkap seekor kebuang aneh yang tubuhnya berbintik-bintik hitam Bajuku dising-singkan lalu keburang itu dibiarkan menggigit pergelangan tangan kiriku Dalam keadaan demikian, sekalipun kegusaran memuncak dalam benaku Padahal hakikatnya aku tak punya kemampuan untuk memberi perlawanan apa-apa Sungguh tak punya Nata Teng Kwik Siu begitu keji dan bejat moralnya Bila sampai bertemu lagi lain waktu, pasti akan ku suruh ia rasakan kelihayanku Kata Hoa Tian Hong dengan gusar Lo Cucing melirik sekejap ke arah si anak muda itu, kemudian ujarnya lebih jauh Setelah Teng Kwik Siu membiarkan keburangnya menggigit pergelangan tanganku Sambil menyingsingkan bajunya Pekun Gie mendadak berkata sambil tertawa Hahaha lo Cucing, aku pun pernah merasakan bagaimana enaknya dipagut ke labang Tampaknya kita memang senasib sependeritaan Bagaimana kalau kita angkat saudara saja Engkau jadi kakak dan aku jadi adik Pada mulanya aku mengira darah itu cuma berolok-olok Tapi setelah pergelangan tangan kirinya diperlihatkan kepadaku Barulah ku ketahui bahwa dia memang mengalami nasib yang sama Seperti aku bicara sampai di situ Dia lantas menyingsingkan ujung bajunya dan memperlihatkan bekas gigitan keburang itu kepada Hoa Tian Hong Pada pergelangan tangan kirinya terdapat dua titik merah sebesar kacang hijau yang menongol keluar Sedang di sisi bengkak itu terdapat bekas gigitan binatang yang lekuk ke dalam Ia tahu bahwa ucapan orang itu tak salah Terbayang kembali bagaikan ngerinya Pekun Gie bila digigit ke labang Ia merasa tak tega bercampur menguatirkan keselamatan gadis itu Setelah menurunkan kembali ujung bajunya Lo Cucing melanjutkan kembali kata-katanya Tang Quixiu berkata kepadaku bahwa racun keji keburang itu sudah menyusup ke dalam darahku 49 hari kemudian racun itu baru mulai bekerja Dan bila tidak diobati maka aku akan tewas dalam keadaan mengerikan Katanya kecuali obat pemunahnya di dunia ini Tidak ada obat lain yang bisa mengobati racun tersebut Ia berhenti sebentar untuk tukar napas Setelah itu sambungnya lebih jauh Ia memerintahkan Cai He untuk menemukan jejak Engkong Choku atau salah seorang di antara Empat kakek tua yang dimaksudkan Kemudian 40 hari kemudian berangkat ke kota Kersidenan Semkeng di Provinsi Kuangse untuk bertemu dengannya Bila aku tidak datang maka jiwaku akan melayang Bahkan bila urusannya telah selesai maka dia akan membantai pula keluarga ku Bagaimana jawaban lo Wangwe tanya Sumati Yangcing Aku hanya mengiakkan belaka Tidak ku berikan jawaban yang tegas dan memastikan Kalau memang begitu, tidak pantas kalau mereka lepaskan api dan membakar rumah tinggal lo Wangwe kata Hoa Tianhong Api itu bukan dilepaskan mereka Tapi pekakun gie yang membakar rumahku Malahan dia pun hendak mencelakai pula jiwa anak istri Ku Liu Cucing menerangkan dengan tertawa Kurang ajar, keji amat perbuatannya bentak Hoa Tianhong dengan penuh kegusaran Tampaknya Lo Cucing sudah mengetahui kalau Hoa Tianhong mempunyai hubungan istimewa dengan pekung gie Ia lantas tersenyum dan berkata lagi Nona pek, berkata begini kepadaku Lo Cucing, kita toh sudah angkat saudara sepantasnya Kalau ku beri tanda met atas peristiwa ini memang lihai sekali Karen Nona itu melepaskan api, belum sempat ku tangkap maksud kata-katanya Dia sudah melepaskan segulung bubuk obat ke atas lampu lentera Diiringi suara ledakan besar api segera menjilat ruangan Tampaknya Teng Kwik Siul ada maksud untuk memadamkan api tersebut Tapi tak sempat, ia hanya berdiri termangung Berbeda dengan pekung gie, ia kelihatan bangga sekali Sambil menuding kepadaku, katanya lagi Engkau tak usah sakit hati bagaimanapun juga Engkau toh tak akan bisa temukan jejak engkong comu Sekalipun engkau berhasil temukan orangnya Cepat atau lambat toh tetap mati Kelabang itu merupakan binatang paling keji di kolong langit Sekalipun orang yang digegit diberi obat pemunah Dia pun cuma bisa bertahan hidup selama setengah tahun Belaka mendengar ucapan tersebut Teng Kwik Siul jadi marah dan mencaci maki Tapi pekung gie juga berteriak-teriak keras Apa yang dia jeritkan tanya Hoa Tianhang Dengan kemarahan masih berkobar dalam benaknya Nonapa berteriak begini Kita sudah berjanji bahwa aku tak akan melarikan diri Tak akan membocorkan rahasia identitasku Tak akan membongkar rahasia Toh tak pernah dalam perjanjian itu melarang aku bunuh orang dan lepaskan api Engkau mengaku sebagai seorang cikal bakal suatu perguruan besar Kenapa ucapanmu tidak bisa dipercaya Kenapa perbuatanmu tak pegang janji berbicara sampai di situ Tiba-tiba nona perayun telapak tangannya hendak menghajar anakku paling kecil Serangannya bukan main-main tapi suatu serangan yang amat ganas Untungnya Teng Kwik Siul bertindak cukup cekatan Ia berbasil menangkap nona pek sehingga terhindar lah anakku dari kematian Mendengar sampai di situ Dengan dahi berkerut sumati yang cing segera berkata Rupanya semua kelembutan dan kehalusan pekung gie cuma pura-pura belaka HMM. Kalau memang begitu, mulai hari ini Tian Hang tak boleh memperdulikan dirinya lagi Sumati yang cing adalah saudara angkat dari Hoa Goan Siu Berbicara soal hubungan maka kecuali ibunya boleh dibilang Enciknya ini merupakan orang yang paling dekat hubungannya dengan pemuda itu Justru oleh karena adanya hubungan yang sangat erat Sumati yang cing berani mengutarakan perintahnya yang amat tegas Hoa Tian Hang sebagai angkatan yang lebih rendah Tentu saja tak berani membangkang perintahnya itu Tercekat hati Tian Hang setelah mendengar perkataan itu Tapi ia pun tidak berhasil menemukan alasan yang tepat untuk menangkis perintah tadi Terpaksa dengan kepala tertunduk dia mengiakan baru langtali Sekalipun begitu, rasa sedih dan ngurung sempat juga melihat as-di atas wajahnya Lo Cucing sendiri diam-diam pun berpikir Nama besar Hoa Tian Hang telah menggetarkan seluruh kolong langit Dan lagi dia masih muda Sepantasnya kalau anak muda berjiwa panas dan mudah jadi sombong atau jemawa Tapi kenyataannya dia tetap sederhana dan penurut Kejadian ini benar-benar luar biasa sekali Perlu diketahui, walaupun ilmu silat dan kesuksesan berusaha dapat membuat orang menaruh hormat Tapi masih ada bagian lain yang tidak menghormati ataupun mengaguminya Tapi ada sebagian orang lantaran wataknya mulia dan berbudiluhur Maka bukan saja orang banyak yang mengaguminya Malahan jumlah orang yang menaruh rasa kagum kadangkala jauh lebih besar dan banyak Begitu pula halnya dengan Lo Cucing Kalau Hoa Tian Hang hanya hebat dalam ilmu silat dan tinggi kedudukannya dalam dunia persilatan Belum tentu dia akan mengaguminya Tapi justru karena wataknya yang halus budi dan jujur ia jadi amat kagum Tiba-tiba dia menengadah dan tertawa terbahak-bahak Kemudian katanya pula Hoa Kongcu, bicara sejujurnya Ketika kemarin malam aku lihat engkau berada serombongan dengan orang-orang Sintiepang Timbul perasaan tak senang di hatiku Karenanya meskipun aku mempunyai kesulitan Rahasia tersebut tidak sampai ku bocorkan di hadapanmu Apalagi setelah ku ketahui bahwa hubunganmu dengan Nonapek sangat akrab Semakin besar rasa antipatiku yang muncul dalam hatiku No 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 82 merah padam selembar wajah Hoa Tian Hang karena jengah Buru-buru katanya Lo Wang Wei, Bo Ampo bukanlah manusia yang tak tahu bagaimana menyayangi diri sendiri Akan tetapi pada hakikatnya banyak kejadian yang berada dalam dunia ini yang memaksa orang tak mampu mengendalikan diri Kendati pun harus disertai dengan pengorbanan yang besar Tapi mau tak mau perbuatan itu harwa dilakukan juga Bo Ampo ei sudah berusaha untuk bergerak terus lebih ke atas Apa daya kemampuanku memang terbatas Akhirnya Toh tetap terjerumus kembali menurut aliran perubahan Cepat lo cucing ulapkan tangannya Kongcu tak usah terlalu merasa rendah diri Aku sudah memahami watak serta perangai Kongcu Aku pun bisa memahami setiap perbuatan yang kau lakukan pasti didasari oleh alasan yang kuat Tak heran kalau aku jadi salah paham karena tak tahu duduk Persoalan yang sebenarnya tiba-tiba sumati yang cing ikut menghela nafas panjang dan berkata dengan lirih A-a-a-i, namaku Kiyomi Akyamke, jago pedang sembilan jiwa Ku dapatkan dengan lumuran darah Siapa yang tidak tahu kalau aku sumati yang cing adalah laki-laki berhati keras Tapi toh hari ini aku harus mengadu jiwa lantaran ingin menolong jiwa seorang gadis A-a-a-i, mungkin inilah yang dinamakan apa boleh buat bila keadaan sudah begitu Heheheheh mendingan kalau orang lain tahu akan duduk Persoalannya kenapa aku sampai adu jiwa karina seorang gadis Bila orang itu tak tahu duduknya perkara Bukankah mereka juga akan menaruh perasaan salah paham Kepada ku berbicara sampai di sini Ia lantas berpaling kembali ke arah Hoatian Hang saya berkata lebih jauh, aku segan untuk mencampuri urusanmu dengan budak dari keluarga pek, mau bagaimana terserah pada kemauanmu sendiri tertegun. Hoatian Hang sesudah mendengar perkataan itu, tapi diam-diam dia pun bersyukur karena ia bebas dari ikatan yang memberatkan pikirannya, walaupun begitu pemuda itu tak dapat menunjukkan rasa girangnya. Karena tanpa sadar soal Pekun Gie dan Giyok Teng Hujin berbarengan berkecamuk dalam benaknya. Tiba-tiba terdengar Loca Ching tertawa nyaring, lalu berkata, Hoa Kong Cu, sekarang apakah Hengka sudah dapat menduga apa sebabnya Pekun Gie membakar rumahku dan melukai cucuku? Oh, kenapa seru Hoatian Hang dengan muka tertegun? Cu Im Taisu adalah seorang padri yang berbudi luhur, dia ingin sekali membuat semua orang yang ada di dunia ini jadi orang baik semua, dari pembicaraan tersebut segera diketahui olehnya bahwa dibalik pertanyaan itu tentu ada penjelasan lebih jauh, segera selanya, sekalipun Pekun Gie adalah Putri Pek Siaw Tian, tapi ia pribadi sebenarnya tidak bernama jelek, apalagi setelah menjadi sahabat Tian Hong. Bang, wataknya pasti banyak mengalami perubahan, kalau toh dia bisa melakukan perbuatan seperti membakar rumah, membunuh orang, sudah pasti dibalik ke semuanya itu dia mempunyai maksud serta tujuan tertentu, bukan begitu lho Cikin tersenyum. Tadi aku masih belum bisa memecahkan persoalan ini tapi barusan tiba-tiba dapatku pahami mengapa nona Pek sampai berbuat demikian, sudah pasti ia sengaja membakar rumahku dan ingin membunuh cucuku dengan tujuan untuk merangsang. Aku mengharapkan aku sangat membenci kepada mereka, asalkan aku telah menaruh rasa benci kepada mereka, sudah tentu aku pun tak akan tunduk oleh ancaman Teng Kwik Siu atau dengan perkataan lain dia bermaksud untuk menggagalkan rencana Teng Kwik Siu untuk mencari harta karun cuim. Teng Kwik Siu segera bertepuk tangan sambil tertawa. Haaah, 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 benar, perkataan ini memang cocok sekali, taknya nona Pek sangat cerdik, cuma perbuatannya membakar rumah kelewat ganas, apalagi ingin melukai jiwa orang lain, tindakan semacam ini tidak dibetulkan, untung saja tak ada yang sampai korban jiwa. Tian Hong kalau lain kali bertemu kembali, engkau harus baik-baik memperingatkan dirinya merah padam wajah Tian Hong karena malu, dengan perasaan kikuk dia lantas mengangguk. Setelah itu baru ujarnya lagi kepada Lo E Cucing, Pek Hu Jin dari perkumpulan Sin Kie Pang adalah seorang pemimpin yang bijaksana, Bila bertemu nanti Bo Am Po akan minta kepadanya untuk mengganti kerugian yang telah wangwe derita, Bo Am Po tanggung Pek Hu Jin tak akan menolak haaah, 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 meskipun aku bukan seorang milioner, tapi kalau cuma sebuah rumah gedung masih tak menjadi beban pemikiranku, Biarlah maksud baik hoa kong cukup terima di dalam hati saja dalam pada itu, Po Yang Lo Jin berempat telah selesai bersantak pagi, sumati yang cing segera mengalihkan pembicaraan ke pokok persoalan yang sebenarnya, Tentu saja ia merasa riku untuk langsung menyinggung soal harta karun, maka dengan jalan memutar kayun. Dia bertanya dengan lantang, Po Yang Lo Chiang Pue, tadi Bo Am Po mendengar Lo Chiang Pue menyebut tentang diri Kiu Chi Sin Kun, Mungkinkah dia adalah seorang tokoh persilatan yang berilmu silat sangat tinggi, Po Yang Lo Jin membereskan rambutnya yang kusut, lalu mengangguk tanda membenarkan. Ahm, di kolong langit yang serba aneh ini sering terdapat manusia-manusia yang dinamakan kutu busuk, setan arak, gila harta, setan perempuan, coba kalian pikirkan lagi masih ada setan-setan apa lainnya yang belum kusebutkan. Hoa Tianhang tersenyum, ia tidak menjawab tapi saling berpandangan dengan rekan-rekan lainnya, siapapun tidak paham dengan maksud perkataannya itu. Akhirnya Suma Tiang Ching berkata, ada sejenis manusia yang gemar sekali berjudi, begitu tergila-gilanya sampai tak bisa ditolong lagi, orang menyebut mereka sebagai setan judi sambil tertawa cuim kaisu ikut angkat bicara, Tim Cheng mempunyai seorang sahabat yang tiada kesenangan lain kecuali main catur, begitu tenangnya dia bermain catur sampai tiap menit tiap detik selalu bermain tak hentinya, kalau kebetulan bertemu tandingan permainan dilakukan siang malam, kalau tak ada lawan bertanding dibelinya gula-gula dan menyuruh anak tetangganya untuk melayani dia bermain, dan kalau tak bisa dia lantas mengajarnya, bagi orang ini lebih baik tidak makan daripada tidak main catur. Orang banyak sebut dia sebagai setan catur, ada setan judi, ada setan catur, Apakah ada manusia jenis lain? Tanya Poyang Lojin sambil tertawa, Boampu pernah dengar ada orang gila pangkat? Entah benarkah ada manusia-manusia yang gila pangkat dan kedudukan Poyang Lojin tersenyum dan mengangguk? Ada, memang di dunia ini banyak terdapat manusia yang gila pangkat dan kedudukan. Mereka ada manusia-manusia yang sekolah ingin pintar, setelah pintar ingin punya kedudukan, setelah dapat kedudukan ingin naik pangkat, setelah naik pangkat ingin jadi pembesar, sudah jadi pembesar ingin jadi kaisar, bahkan berbuat dengan care yang rendah apapun asal tujuannya tercapai, manusia seperti itu disebut manusia yang gila pangkat dan kedudukan. Mendadak semati yang cing seperti menyadari akan sesuatu, dia lantas berkata, berbicara soal ilmu silat. Mungkinkah ada orang yang gila ilmu kali ini Bojang Lojin tertawa tergelak dengan nyaringnya? Haaah, 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 orang yang suka belajar ilmu silat memang banyak, tapi orang yang berai benar gila ilmu jarang sekali ditemui di kolong langit Lociampual. Mungkinkah Kiyuchi Sinkun adalah seorang manusia gila ilmu? Tanya Hoa Tianhong. Bukan orang tua itu menggeleng. Hoa Tianhong jadi tertegun, pikirnya di hati, kalau bukan terus, bukankah sia-sia belaka pembicaraan yang berlangsung selama ini sementara dia masih termenung? Bojang Lojin telah berkata kembali, Bukan saja Kiyuchi Sinkun gila ilmu bahkan karena gilanya ia jadi kesemsem karena kesemsemnya jadi kalap, dan saking kalapnya jadi kesetanan, dia adalah seorang kesetanan ilmu. Wah, kalau begitu dia pastilah seoleng tokoh silat yang luar biasa sekali, ilmunya tentu lihai dan tingkah lakunya kokoai. Apakah Lociampual bersedia untuk menceritakan riwayatnya? Tanya Cuimtaisu dari samping. Kakek tua sila yang menjadi yang kongconnya Locicing tiba-tiba menyela, pada waktu itu orang persilatan yang berjumpa dengannya menyebut dia sebagai Sinkun, tapi kalau berada di belakangnya orang tidak menyebut sebagai Kiyuchi Sinkun lagi melainkan Kiyuchi Sinkun, iblis sakti ini terhitung manusia paling berdosa di dalam dunia persilatan sejak dulu. Sampai sekarang, perbuatannya luar biasa sekali, seringkali apa yang dianggap khayalan bagi orang lain telah diciptakan menjadi kenyataan olehnya, pengaruhnya bagi dunia persilatan boleh dibilang luar biasa. Kakek tua sila menghela nafas panjang, kemudian menyambung, dunia persilatan yang ada di saat itu sudah dibikin kacau balau tak karuan olehnya, tapi justru karena tingkah lakunya maka terciptalah dunia persilatan pada saat ini, mungkin juga sisa-sisa pengaruh keedanannya itu masih akan memengaruhi pula dunia persilatan dan pada seratus tahun mendatang ucapan kakek tua sila ini cukup menggetarkan hati semua orang, baik Hoa Tianhang maupun Sumatiang. Ching Li buat tertegung dengan matle, terbelalak dan mulut melongo sesudah mendengar ucapan tersebut, mereka dibikin kebingungan dan tidak habis mengerti. Terdengar kakek tua sigan menyambung pula, Katanya, Jiko Sute, biarlah Toako yang memberi keterangan kepada mereka, dengan begitu semua orang tidak dibuat kebingungan tak habis mengerti, coba lihatlah bukankah mereka melongo karena kebingungan sendiri kakek tua aheli dan kakek tua sila segera mengangguk dan sama-sama berpaling ke arah Poyang Lojin. Agak lami Poyang Lojin termenung, rupanya ia berusaha untuk mengumpulkan kembali semua daya ingatannya, setelah itu baru ujarnya perlahan-lahan, Kiu Chi Sing Kun dilahirkan kurang lebih 180 tahun berselang, sejak kecil sudah gemar belajar silat, ketika berusia belasan tahun dia belajar ilmu dari Huan Teng, seorang guru silat kenamaan di jaman itu, Wong Teng bergelar Sing Kun, Pukulan Sakti, katanya ilmu silat yang dimiliki berasal dari jilid kitab. Pusaka yang bernama Pokya Sing Kun, hampir separuh hidupnya habis untuk belajar ilmu, tidaklah heran kalau kepandaian silat yang dimilikinya benar-benar hebat. Dengan semangat yang menyalanya Laki U Chi Sing Kun berangkat menjumpai guru silat itu dan mohon agar ia diterima menjadi muridnya, apa mau dikata Huan Teng mempunyai suatu peraturan yang khusus bagi orang yang hendak menjadi muridnya, dan lagi tanpa kecuali semuanya harus melakukan persyaratannya IU bagaimana peraturannya tanya Suma Tiang Ching. Kalau dibicarakan soal peraturannya, maka lebih tepat kalau dikatakan balas jasa, apabila orang hendak belajar silat kepadanya maka dia mesti bersedia membawa balas jasa yang cukup besar atau mempunyai orang kenamaan yang bersedia menjamin kualitasnya, atau bila hal ini tidak mungkin, maka si pukulan sakti Huan Teng ini akan mencoba dulu ketekunan serta kerajinannya. Yang dimaksudkan mencoba ketekunan dan kerajinan di sini adalah menjadi pelayan keluarga Huan selama 4 tahun lamanya, setelah lewat 4 tahun baru akan ditetapkan apakah dia dapat diterima atau tidak. Bagi mereka yang mempunyai kekayaan atau mempunyai kenalan orang besar tenta saja persyaratan itu tak susah untuk diatasi, kata Chu Imta Isu sambil tertawa, sedangkan Kiyuchi Sinkun tidak berhatapun tak ada kenalan orang besar, masa dia bersedia menjadi jongos orang selama 4 tahun memang begitulah kenyataannya, waktu itu usia Kiyuchi Sinkun baru belasan tahun, sekalipun harus menjadi pelayan selama 4 tahun, tupanya soal itu tak menjadi halangan baginya. Justru karena ambisinya yang besar maka dia terima syarat tersebut. Sejak menjadi jongosnya keluarga Huan, setiap pagi hari ia saksikan anak murid Huan Teng berlatih. Ilmu, ia merasa tangannya jadi gatal dan ingin belajar, akhirnya saking tak tahannya dia telah melanggar pantangan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Huan Teng bercerita sampai di situ, ia berhenti untuk meneguk air teh setegukan, sesudah tenggorokannya basah, barulah sambungnya lebih jauh, tidak sampai beberapa bulan lamanya ia menjadi jongosnya keluarga Huan, secara diam-diam ia telah mencuri belajar semua ilmu silat yang sedang dilatih oleh murid-muridnya Huan Teng, ia mencuri lihat mencuri belajar dan mencuri untuk melatihnya, tapi kejadian ini bara saja berlangsung selama beberapa hari, perbuatannya ketahuan Huan Teng. Bayangkan saja mencuri belajar ilmu silat orang lain adalah pantangan paling besar bagi umat persilatan, apalagi Huan Teng adalah seorang jago yang kurang terbuka pikirannya, dalam gusar dan mendongkolnya ia lantas menangkap Kiyuchi Sinkun dan menghajarnya habis-habisan sehingga nyaris mati konyol setelah dihajar, dia diusir dari perguruan dalam perkiraan Huan Teng Urusam pun akan berakhir sampai di situ saja. Siapa tahu justru karena perbuatannya ini, membuat dunia persilatan sejak hari itulah mengalami banyak perubahan, pandai amat kakek tua ini bercerita pikir Hoa Tian Hang di dalam hati, sekalipun perlahan-lahan tapi menawan hati, membuat para pendengarnya sedikit pun tidak merasa gelisah, sementara itu Boyang Lojin telah bercerita kembali, Kiyuchi Sinkun adalah seorang anak yatim piatu, sejak diusir dari keluarga Huan, dia hidup terlunta-lunta di pinggir jalan sebagai seorang pengemis, keadaan ini berlangsung hampir setengah tahun lamanya, luka yang diadari tak pun perlahan-lahan jadi sembuh kembali, sejak itulah rasa bencinya terhadap pukulan sakti Huan Teng merasuk ke tulang sum-sum. Dia ada maksud belajar ilmu dari guru lain dan bila ilmunya berhasil diakinkan maka dia akan menuntut balas, tapi perasaannya selalu tak tenang karena ia hanya sempat mencuri belajar beberapa jurus ilmu Pock Yasin Kun milik Huan Teng, maka suatu hari ia tak dapat mengendalikan perasaan hatinya lagi, diam-diam ia menyusup ke dalam gedung keluarga Huan dan masuk ke kamar tidurnya Huan Teng, sudah beberapa bulan ia menjadi jongosnya keluarga Huan maka tanpa mengalami kesulitan apapun ia berhasil masuk ke kamar tidur bekas burunya ini dan mencuri kitab pusaka yang disayang Huan Teng melebih sayangnya pada jiwa sendiri itu. Benar-benar besar sekali nyali orang ini, cuma tidak sepatutnya ia menjadi pencuri kata Chu Im Taisu sambil tertawa tergelap. Pada umumnya orang jadi nekat karena macu gelap, tapi ada pula sementara orang yang nekat untuk melindungi diri sendiri, seperti perbuatan dari Kiu Chi Sin Kun ini, sama sekali tak ada hubungannya dengan kenekan dan serta keberaniannya, dia hanya gila ilmu dan gila belajar ilmu, lantaran ilmu silat dia berbuat segala sesuatu tanpa perhitungan yang memasak, keberanian manusia semacam ini kadangkala memang lebih hebat dari keberanian orang biasa. Aku rasa Huan Teng pasti tak akan berpeluk tangan belaka setelah dia tahu kitab pusakanya dicuri orang, lalu bagaimanakah selanjutnya setelah ia tahu kejadian ini? Tanya Suma Tiang Ching dari samping. Setelah Huan Teng mengetahui kalau kitab pusakanya dicuri oleh Kiu Chi Sin Kun, ia lantas menjelajahi seluruh daratan Tionggoan untuk mencari jejaknya, tapi sayang usahanya ini tidak mendatangkan hasil apa-apa, Kiu Chi Sin Kun yang dicari sama sekali tidak ditemukan jejaknya. Dua tahun kemudian, tiba-tiba Kiu Chi Sin Kun munculkan diri di dalam dunia persilatan, bahkan melakukan pula suatu perbuatan terang-terangan yang amat menggemparkan semua umat persilatan. Perbuatan aneh apakah itu tanya Hoa Tian Hang dengan perasaan tercengang. Pada waktu itu di kota Kui Hang hidup seorang jago pedang yang bernama Kong Sun Tong, permainan ilmu pedangnya sudah tersohor sekali di dunia persilatan, ilmu pedangnya itu dinama Kanit Chi Hui Kiam, pedang satu huruf, di antara seluruh ilmu pedang yang ada di dunia ini, kepandainya terhitung ilmu silat tingkat tinggi. Kiranya setelah berhasil mencuri kitab Kiu Chi Sin Kun dari rumah keluarga Huan, Kiu Chi Sin Kun telah menyembunyikan diri di tengah gunung untuk mempelajarinya, pelajarinya, tidak sampai setahun seluruh ilmu dalam kitab itu sudah dipelajari habis, karena takut dikejar Huan Teng dia bersembunyi selama satu tahun lagi di gunung untuk memperdalam ilmunya, lama-kelamaan kegemarannya untuk belajar ilmu yang lain tak bisa dibendung lagi, berangkatlah dia ke kota Kui Hang dan mencari Kong Sun Tong untuk membicarakan suatu barter, barter bagaimanakah itu tanya Hoa Tian Hong. Kiu Chi Sin Kun mengeluarkan sejilid kitab salinan ilmu Pokya Sin Kun untuk ditukarkan dengan sejilid kitab salinan ilmu Pedangit Cihwi Tiam milik Kong Sun Tong, ia berharap agar Kong Sun Tong bersedia menerima tukar-menukar itu, mendengar cerita tersebut, semua orang tak dapat menahan gelinya lagi, tertawalah beberapa orang jago itu dengan nyaring. Sumati Yang Ching segera berkata, Mungkin Kin Chi Sin Ku Cha adalah seorang tolol yang otaknya terlalu sederhana dan tidak tahu keadaan, Poh Yang Lo Jin menjeleng. Kecerdasan orang ini luar biasa sekali dan jarang ditemui di kolong langit, oleh karena dalam benaknya ia cuma memikirkan soal ilmu silat belaka, maka bila dia sudah berminat akan suatu ilmu, dengan care dan jalan apapun akan ditempuh olehnya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kendatipun perbuatannya itu melanggar kebiasaan orang dan cukup bikin tercengang orang lain benar, sahabatku si setan catur juga demikian selacu imtai su dengan cepat. Setelah berhenti sebentar, ia tertawa dan gelengkan kepalanya. Terlalu banyak cerita lucu tentang orang ini, bila lain waktu ada waktu pasti akan kuceritakan Poh Yang Lo Jin tersenyum, ia melanjutkan kembali penuturannya, rupanya Huan Teng memandang peristiwa hilangnya kitab pusaka Poh Kya Kun Boh merupakan suatu peristiwa yang paling memalukan baginya, dia pun tahu jika berita ini sampai disiarkan dan semua orang di dunia mengetahui akan kejadian ini, maka Kyu Chi Sin Kun akan semakin tak berani unjukkan diri, karena itu sejak kejadian sampai detik itu rahasia tersebut tetap disimpan baik-baik, orang lain tak seorang pun yang mengetahui akan kejadian ini. Begitulah setelah Kong Su Tong mendengar permintaannya dan memeriksa pula kitab tersebut, walaupun di hati merasa amat terkejut tapi dia menyanggupi permintaan orang, bahkan bersedia pula untuk menyiapkan sejilid salinan ilmu. Pedangnya untuk ditukarkan dengan kitab itu, Kyu Chi Sin Kun masih muda dan kurang pengalaman, ia pun tak tahu betapa liciknya orang lain, ia menganggap orang lain tentu sama pula kebaikannya seperti dia, maka untuk sementara waktu berdiamlah di adik kota Ke Hong sambil menunggu Kong Su Tong selesai membuatkan sebuah salinan kitab ilmu pedang baginya. Mungkinkah Kong Su Tong juga bukan seorang manusia baik-baik tanya Sumati Yang Ching? Po Yang Lo Jin mengelus jenggotnya yang panjang dan tertawa. Sebagus-bagusnya seseorang toh tetap ada cacatnya, sejelek-jeleknya manusia toh ada pula kebaikannya, sekalipun di dalam masyarakat ada orang yang berwatak berbaik, dibalik kebaikannya itu pasti ada wataknya yang jelek, susah untuk menentukan baik-buruk dari pandangan sekilas saja, begitu pula dengan Kong Sun Tong, ia tak bisa dikatakan orang baik pun tak bisa dikatakan orang jahat. O Min Tohut, perkataan Lo Jin memang sangat tepat dan sangat mengena sekali di lubuk hati setiap orang, puji Cu Im Taisu. Ia lantas berpaling ke arah Hoa Tian Hong dan menambahkan, Tian Hong, engkau harus ingat baik-baik perkataan dari Po Yang Lo Jin ini, sebagai seorang pendekar sejati sudah menjadi kewajibanmu untuk maju terus pantang mundur, tapi bukan berarti boleh membunuh orang secara sembarangan, sebab manusia yang benar-benar bejat dan jahat sehingga tak setitik kebaikan pun dimilikinya jarang sekali terdapat di dunia ini, sejahat-jahatnya orang ia masih tetap memiliki kebaikan walaupun perbandingannya jauh sekali. Bu Ampua akan mengingat selalu nasihat ini, dan tak akan kucelakai orang lain dengan sembarangan sahut Hoa Tian Hong sambil manggut. Suasana hening untuk sementara waktu, terdengarlah Sumati Yang Chin bertanya lagi setelah memandang sekejap ke arah Po Yang Lo Jin, Lo Chiam Pual, bagaimanakah caranya Kong Sun Tong mengatasi persoalan yang dihadapinya ini setelah menerima kitab salinan ilmu pukulan tersebut? Sekali dipandang Kong Sun Tong sudah tahu kalau isinya tidak palsu, tapi ia curiga kalau impisari dari ilmu pukulan tersebut telah dihilangkan dengan begitu saja. Sebab menurut jalan pikirannya, kitab Pokiakun Boh adalah kitab pusaka andalan keluarga Haun, jelas tak mungkin kalau kitab tersebut dapat dicuri oleh seorang anak muda, ia lantas menaruh curiga kalau Huan Teng sedang mengatur siasat busuk untuk menjatuhkan nama baiknya, sengaja ia mengirim seorang bocah dengan membawa kitab pusaka yang tidak komplit untuk ditukar dengan rahasia ilmu silatnya, setelah ia berbasil menguasai ilmu pedangnya maka datanglah jago itu untuk menghancurkan nama baiknya. Berpikir sampai di situ, betapa gusarnya Kong Sun Tong, tapi dikarenakan Kiyuchi Sinkun cuma seorang bocah belasan dan lagi jelek-jelek dia juga seorang tamu, maka sebagai orang kenamaan ia tak mau bertempur melawan bocah tak bernama itu, dia lantas kembali ke kamar dan ambil keluar sejilid kitab pedang, kepada Kiyuchi Sinkun ujarnya, Coba lihatlah kitab pedangku ini, tulisannya mencapai beberapa puluh laksa kata, jurusnya 101 dan gambarnya 101 pula, kalau mesti disalin maka membutuhkan wakatu yang sangat lama, terutama karena tiada pembantu yang bisa dimintai pertolongannya, aku harap engkau suka sabar menanti sebab sedikitnya 20 hari baru bisa selesai. Kitab itu memang antik bentuknya dan padat isinya, semakin gatal rasanya Kiyuchi Sinkun untuk mendapatkannya, apa mau dikata, isi kitab itu memang tebal maka ia berjanji akan kembali lagi ke situ satu bulan mendatang, dan waktu itulah barter akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Sebenarnya rencana busuk apakah yang telah disusun oleh Kong Suntong itu? Kong Suntong tersohor namanya karena ilmu pedangnya yang lihai, kecuali ilmu lainnya bahkan terhadap kitab pusaka pokia kunboh tersebut pun sama sekali tidak tertarik, dia malahan menaruh curiga kalau Huan Teng mengadung maksud jahat dan mengirim orang untuk membohongi ilmu silatnya sendiri, maka dia ambil keputusan untuk menggunakan akal busuk melawan akal busuk. Bukan saja akan memberi kelihayan kepada Huan Teng, mumpung menggunakan kesempatan yang sangat baik ini pun tidak akan angkat nama hingga tersohor di kolong langit dengan care apa ia laksanakan. Rencananya berdasarkan siasat lawan siasat itu tanya Hoa Tian Hang Seraya tertawa. Sepeninggal Kinci Sio Kun, diam-diam Kong Suntong membuat sepucuk surat dan mengutus orang untuk segera menyampaikan kepada Huan Teng, di dalam surat itu diterangkan bahwa ada orang yang benda menukar kitab pusaka pokia kuaboh miliknya dengan kitab ilmu pedangnya, dan diharapkan kedatangannya untuk menangkap pencuri, selain itu diam-diam ia pun mengumpulkan sekawanan jago kenamaan dari dunia persilatan untuk bertindak sebagai saksi, menurut perhitungannya andai kata Huan Teng benar-benar kecurian, maka jikalau pencurinya berhasil ditangkap dan barang yang tercuri dapat dikembalikan kepada pemiliknya, sudah pasti Huan Teng akan merasa sangat berterima kasih. Kepadanya, sebalikku ya kalau kejadian ini merupakan siasat busuk dari orang itu, maka berada di hadapan kawanan jago persilatan Kong Suntong akan menantang Huan Teng untuk berdual, bukan saja rencana busuknya akan dibongkar dan dibeberkan di depan metu jago kenamaan, bila ia berhasil kalahkan Huan Teng bukankah nama besarnya akan semakin tersohor lagi di kolong langit sumati yang cing tertawa tergelak sesudah mendengar cerita itu, serunya tanpa terasa, siasat ini mempunyai manfaat rangkap, baik kiri maupun kanan semua akan mendatangkan hasil yang menguntungkan dirinya, rupa-rupanya pendekar pedang ini memang luar biasa sekali po yang lojok tersenyum. Ketika Huan Teng menerima surat pemberitahuan itu, tentu saja buru-buru ia berangkat memenuhi undangan, sementara sekawanan jago persilatan yang diundang Kong Suntong juga telah berdatangan pula pada waktunya. Nah, ketika saat yang dijanjikan telah tiba, Kiu Chi Sin Kun dengan membawa salinan kitab pusaka Po Kiyakun Bo datang ke rumah Kong Suntong dengan wajah berseri-seri, setelah masuk ke gedung dan menemukan banyak jago hadir di sana, terutama pukulan sakti Huan Teng yang sudah bersiap-siap dengan wajah penuh kemarahan, sadarlah pemuda itu kalau dia sudah dihianati Kong Suntong, setelah kejadian menjadi begini sudah pasti berter tak mungkin dilangsungkan, untuk kabur juga tak ada harapan, terpaksa dengan keraskan kepala ia maju terus ke dalam rumah itu untuk menghadapi kenyataan. Bagaimana akhirnya tanya Chu Im Tai Su cepat, rupanya ia sangat tertarik oleh kisah tersebut. Cukup perkasa tindakan Kiu Chi Sin Kun, sebelum pukulan sakti Huan Teng menegur dirinya, serta merta ia sudah berkata lebih dulu. Aku sudah dua tahun menjadi jongos di rumahmu, kau sudah menghajar pula tubuhku setengah mati, sebagai gantinya aku telah mencuri kitab pusakamu dan melatihnya selama dua tahun, aku rasa urusan ini tiada faedahnya dibicarakan berlarut-larut. Kini kitab tersebut telah ku sembunyikan di suatu tempat yang sangat rahasia letaknya, kecuali aku siapapun jangan harap bisa temukan benda itu, sekarang aku nembawa sejilid kitab salinannya, bila kau bersedia maka kitab salinan ini akan ku serahkan dahulu kepadamu, urusan dibikin beres sampai di sini saja, sebaliknya kalau engkau tetap merasa tidak terima, maka kita harus menyelesaikannya dengan ilmu silat, bila kau menang, kitab salinan ini ku serahkan dulu kepadamu, lalu ku antar engkau untuk mengambil kitab aslinya, selain itu kau hendak menghukum diriku dengan care apapun aku tak akan membangkang atau coba menghindarinya andai kata Kiyuchi Sinkun yang menang tanya Hoa Tiangong. Pau Yang Lojin tertawa setelah mendapat pertanyaan itu, sahutnya, pertanyaan semacam ini hanya kau seorang yang mengajukan, orang lain tak akan berpikir sampai di sini, waktu itu Kiyuchi Sinkun berkata pula, andai kata aku yang menang, maka kitab Kumboh tersebut menjadi milikku, kau tak boleh mencari gara-gara lagi dengan aku, sedangkan aku pun tak akan mencelakai jiwamu, engkau boleh pulang ke rumah dan melatih kembali ilmu silatmu, tiga tahun kemudian datanglah mencari aku dan kita bertanding lagi, coba kita lihat siapakah yang lebih cepat memperoleh kemajuan dalam latihannya, bercerita sampai di sini, Pau Yang Lojin sendiri pun tak dapat menahan diri sehingga gelengkan kepalanya berulang kali, katanya sambil tertawa nyaring. Saudara sekalian, Kiyuchi Sinkun memang, benar-benar seorang manusia luar biasa, sejak zaman dahulu sampai sekarang, bukan saja kelakuannya. Aneh, tindak tanduknya juga luar biasa sekali, karena itulah dengan tidak bosan-bosannya ku ceritakan kisah di masa mudanya kepada kalian, kalau tidak begini sudah pasti kalian tidak akan percaya dengan tindak tanduknya di masa kemudian, silahkan lu Chiampu Em melanjutkan ceritanya, kami sudah pasang telinga baik-baik kata Hoa Tianhong.